Ini kata-katanya bisa berkembang Kalau ada ibu bapak Maksudnya disini ya Dengan menyebutkan Ini bisa dikembangkan Kalau misalnya Memelihara kuda Yang mana kuda ini Akan digunakan untuk Lillah perang di jalan Allah Ataupun bersedekah dengan kuda Atau apa saja Maka punten Ini baru dikatakannya kuda tapi berkembang Maka punten Bahasanya ya setiap bulunya Setiap tulangnya Kotoran yang keluar Baik itu kotoran airnya Atau kotoran yang berbentuknya Maka itu semuanya Berada timbangan kebaikan Subhanallah Lebih dipanjangkan lagi ada Bisa dikatakan Soda kojariyah Itu adalah timbangan yang berat Punten Punten Seandainya masjid ini Masya Allah Atau seandainya ada orang Yang mengupayakan untuk masjid ini ada Tempat ini ada Lantas orangnya sudah wafat Mungkin Iya Maka Setiap kita duduk disini Setiap kita solat disini Pahalanya mengalir kepada orang yang mengupayakan masjid ini ada Bisa dipahami bunda Timbangan buat dirinya Jadi Soda kojariyah Pernah mendengar kata-katanya Apabila anak Adam wafat Semua terputus Kecuali berapa? Tiga hal Yang tiga ini pertama kali sebutkan apa? Soda kojariyah kan? Lalu yang keduanya Ilmu-ilmu bermanfaat Yang ketiganya apa? Doa anak yang soleh Kenapa? Mungkin ada alasan lah Dengan mengatakan Aduh saya punya amalan apa yang membuat saya nanti panjang Mengalir terus amalan saya Saya kan gak punya anak Mungkin ada alasan Saya kan gak punya ilmu untuk diamalkan Mungkin ada alasan Tapi kalau untuk soda ko Bisa bunda Soda ko bisa apa saja Apa saja Bisa soda ko dengan senyuman Tapi kalau itu kan hari itu didapatkannya Tapi yang ingin kita lihat Jariah terus mengalir Terus mengalir Subhanallah Allahu Akbar Masih ingat ketika kami Membangun pesantren yang ada di depo Subhanallah Iya Lagi jalan Tiba-tiba pekerjanya bilang begini Datang ke saya secara diam-diam Abimaki Saya setiap Jumat gak usah diitung ya Saya wakaf tenaga saya untuk pesantren ini Subhanallah Saya wakaf untuk pesantren ini Setiap Jumat gak usah diitung Tidak lama ada yang ikutin lagi satu orang Subhanallah Dari kira-kira sembilan pekerja Empat orang setiap Jumat Mewakafkan tenaganya Masya Allah Indah luar biasa Iya Kok bisa begitu Iya begitu Subhanallah Kenapa Ternyata bagi orang yang mau sedekah Mau wakaf Bukan melihat dia mampu Tapi dia mau Bukan kemampuan Tapi kemauan yang dilihat Kalau mau Aduh keluar Apa Sampai tenaganya pun keluar Tapi kalau dia mampu Tidak mau Gak bisa bunda Usih kumbat Iya ya nafsi Bitaqwallah Iya Karena Saya ingin sampaikan begini Mungkin saya pernah sampaikan Atau belum disini Perkumpamaan yang luar biasa Tapi saya suka menyampaikan ini Dunia dan akhirat ini Buntan kita ngobrol Tapi ini inspirasi buat ibu dan bapak Insya Allah Ibu bapak Ibu bapak ini lagi cari kontrakan Contoh Ibu bapak lagi cari apa bu Pak Kontrakan Budget misalnya 50 juta Budgetnya 50 juta Satu tahun Ibu bapak cari kontrakan Dapatlah rumah di kontrakan Bagus rumahnya Ibu coba tanya Assalamualaikum Ini rumah di kontrakan Iya Boleh Saya lihat rumahnya Boleh Bagus Cocok banget di hati Bahkan lebih daripada target Lalu ibu bapak tanya Berapa per tahunnya Pertahunnya 10 juta Budget berapa tadi Cocok kan kira-kira Cocok Lalu kata yang punya Gini aja nih Ini ada tulisannya nih Silahkan Ini peraturan Rumah yang di kontrakan Ibu lihat Satu tahun 10 juta Oh senyum ibu Cocok ini 40 sisanya ini Poin nomor 2 Selamat tinggal disana PLN free Listrik gratis Seneng gak? Oh gratis Tiga Masya Allah Selamat disana Gas untuk masak Free Wah Makin senyum Ini masih bagus Nomor poin nomor 4 Apalagi Selamat tinggal disana Bensin free Kalau kemana-mana Wah Udah ini mah keren Bungkus lah Jadi kan Kira-kira mau jadi Jadi kontrak gak itu? Ngontrak lah Murah Bagus Fasilitas Keren semuanya Baik Untuk Lupa di poin kelima Di poin kelima Tertulis Tapi Jika tuan rumah Sewaktu-waktu datang Dan dia bilang Maaf rumah Mau dipakai Maka kamu segera tinggalkan rumah itu Jangan tarsok 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 Jadi kontrak gak? Mikir Saya tanya Mikirnya jangan lama-lama Jadi kontrak apa gak? Yakin gak kontrak? Kenapa? Enak aja lagi nonton Tiba-tiba Assalamualaikum Kenapa? Mau dipakai? Pulang Pulang kita Ah Buntan Kita sepakat Gak jadi kontrak kan? Gak jadi kontrak Sepakat kan? Tapi sayang Ibu bapak Kita sudah ngontrak disitu sekarang Kenapa? Suatu waktu Allah bilang Keluar dari bumi Selesai kamu di bumi ini Coba Sekarang Kita sudah ngontrak Andaikan ibu bapak sekarang Waduh saya sudah ngontrak nih disini Sekarang gimana caranya? Oke Sekarang saya tanya Kalau ibu bapak sudah ngontrak disitu Harga murah Bensin free Listrik free Gas free Semua kan ada budgetnya kan? Daripada ibu bapak Hura-hura Dengan budget yang ada Mendingan Satu waktu Nanti tuan rumah datang Mengusir Ibu sudah punya rumah Keren gak kira-kira? Oh Saya sudah ngontrak disini Kenapa? Ya selalu ngontrak Gak bisa nolak Tapi apa? Saya akan ada budget nih Yaudah lah Saya buat rumah kecil-kecilan Gak apa-apa Dengan budget yang ada Dari 50 juta Sisa 40 Oh lumayan Saya bikin tanahnya nih Gas untuk perbulan berapa? Listrik perbulan berapa? Ini perbulan Saya buat untuk apa? Fondasinya Selama bertahun-tahun Jadilah rumah Satu waktu kata tuan rumah Pulang Pergi Rumah mau dipakai Kemana pindah? Rumah yang dibangun Masalahnya banyak orang Ketika ngontrak semuanya murah Malah rumah kontrakan itu direnof Pasang wallpapernya bagus Pasang ubinnya baik Semuanya Semuanya Habis rumah kontrakan itu direnof Begitu kata tuan rumah Pulang Nyesel kita Maka pun Sekali lagi kita tadi sepakat Gak jadi ngontrak? Gak jadi Sekarang saya sampaikan Ibu bapak sudah ngontrak disitu sekarang Yuk Kita buat rumah ibu bapak Buat di akhirat ini Kenapa? Biar kita nanti Kata Allah Selesai kamu di dunia Sudah punya apa? Sudah punya rumah Di akhirat Hanya tinggal berpikir Dengan mengatakan Kata-katanya Mau belinya pakai apa ya? Bukan pakai uang Apa? Ibadah Di antaranya demikian Ibadah Ada pun yang punya waktu Untuk ibadah Lakukan ibadah Yang punya uang Lakukan ibadahnya dengan uang Untuk apa? Untuk mengalir Tetap sodakoh jariah Itu tadi ceritanya Maka dengan mengatakan Yang paling bahagia ini sodakoh jariah Bunda Ayah anda Ada orang yang sudah wafat Masya Allah Tapi Amal solehnya masih ada Ya Rabbana Taruhlah misalnya Ibu pernah masukkan Wakafnya ke masjid Sekali lagi La tahkiran na minal ma'rufi syai'an Orang cari-cari Kesana kemari Karena timbangannya sama Tadi kan? Siapa tahu Wakaf infak sedekah Ibu yang dilakukan hari ini Atau hari kemarin Itu yang membuat timbangannya Lebih tinggi lagi Di hadapan Allah Kita tidak tahu Siapa tahu Majlis inilah Yang membuat timbangannya Paling tinggi Kelak di akhirat nanti Kenapa? Karena mungkin Ibu merasakan sadar Iya ya Ternyata saya ini Terlalu ngerenop Rumah ini Di dunia Tidak merenop Untuk di akhirat Husi kumah Iya ya nafsibitakwallah Iya Jadi Yang ingin digambarkan Dan disampaikan Ternyata Tolonglah Amalan-amalan soleh Sekali lagi Amalan-amalan soleh Yang kita kumpulkan Untuk ditimbang Kelak di akhirat Iya Dan ternyata Ada timbangan-timbangan Yang nanti Paling berat Timbangannya Husnul khuluk Tasbihu lillahi Wa tahmidu Lalu tahmidu Lillahi ta'ala Terus Puntan Boleh dikatakan Sodakoh jariah Kenapa Ibu sudah wafat Tanpa diketahui Itu terus Nambah-nambah Ibu nyimpan Ada rumah tahmidu Sudahlah Seinfakan Untuk rumah tahmidu Ibu tahu Saat rumah tahmidu Ada orang Ngaji Quran 10 orang 20 orang 30 orang Sampai nyeri pesantren Ibu Mabunten Sudah gak baca Quran lagi Tapi anak-anak Yang baca Quran Disitu Masya Allah Tabarokallah Tanah yang ibu berikan Puntan Ibu setiap hari Mendapatkan Pahala baca Quran Padahal ibu gak baca Quran Kenapa? Karena ibu sudah wafat Tapi pahala terus mengalir Itulah yang cerdas Maka yang mengatakan Orang yang cerdas itu Kata Rasulullah Orang yang cerdas itu adalah Yang selalu membidik Untuk akhiratnya Kenapa? Karena dia tahu Satu waktu akan selesai Di dunia Maka saya akan bidik Untuk akhiratnya Untuk apa? Kalimat yang sangat indah Dengan ucapannya adalah Dia akan mengerjakan Amalan untuk akhirat Harus dapat apa? Sekarang tinggal cek Apa yang telah kita miliki Untuk akhirat kita Nanti akan ditimbang Amalan ini Ternyata usia kita 60 tahun Usia kita 80 tahun Tapi ada amal jariah Terus mengalir Memberatkan apa? Amalan timbangannya Kita miliki Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya